100 minit, Kekaa menembak, dan menang! Lengkap sudah peserta 16 besar Liga Eropa musim ini. Uniknya, tak ada wakil Jerman, Portugal, dan Perancis di fase tersebut. Inggris paling banyak meloloskan wakilnya, yakni Arsenal, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Arsenal menjungkalkan Benfica, Portugal, MUM membungkam Real Sociedad, Spanyol, dan Tottenham menghajar Wolfsburger, Austria. Italia, Spanyol, dan Ukraina masing-masing mengirim dua tim. AC Milan lolos usai menyingkirkan Red Star Belgrade, Serbia, sedangkan AS Roma unggul telak atas Braga, Portugal. Villarreal melaju ke-16 besar setelah menumbangkan Red Bull Salzburg, Austria, dan Granada secara mengejutkan menyingkirkan Napoli, Italia. Saktar Donetsk masih terlalu tangguh bagi Machabi Tel Aviv, Israel. Begitu pula dengan Dinamo Kiv yang mengalahkan Klub Brugge, Belgia. Sisa tujuh slot dibagi rata oleh perwakilan tujuh negara, yakni Ranges, Skotlandia, Slavia Praha, Republik Ceko, Dinamo Zagreb, Croasia, Yangbos, Swiss, Molde, Norwegia, Ajax Amsterdam, Belanda, dan Olympiakos Yunani. Tiga negara top di Eropa, yakni Jerman, Portugal, dan Prancis gagal meloloskan satupun wakil mereka ke-16 besar. Semua wakil mereka rontok di 32 besar. Dari Jerman, Hoffenheim disingkirkan Molde, sedangkan Bayer Leverkusen tak berdaya di hadapan Yangbos. Wakil Portugal tak bersisa setelah Benfica Keog di tangan Arsenal dan Braga dihajar Roma. Sedangkan Lille yang menjadi satu-satunya wakil Perancis menelan kekalahan dari Ajax dalam dua pertemuan. Undian 16 besar Liga Eropa akan diselenggarakan di Nyon, Swiss, pada hari ini. Jumat, 26 Februari 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tak ada status unggulan, dan dua tim yang berasal dari negara yang sama bisa bertemu. Terima kasih telah menonton!